Oke, kita bikin part berikutnya ya, kedua kali atau ketiga Kita bikin video lagi, ini kita masih di Tasikmalaya Tapi ini saya pengen video bikin disini lagi ya Tadi dari arah Asia Amerika, berok ke kiri nih Ini jalan Apa nih? Nagarawangi Nagarawangi disini tempatnya Jualan spare part, handphone, nagarawangi ini ya Spare part motor, spare part mobil juga ada, nagarawangi Handphone-handphone, komputer Terus, banyak ya disini ya Tempat jualan yang kayak gitu deh, elektronik Spare part mobil di samping kita Ini ada kusen Kalau disini sepanjang jalan ini tuh banyak ya Kalau mau nyari spare part dan sebagainya Handphone juga Ada spare part elektronik juga MM elektronik, motor Disini sampai sana ya Tapi kita mau belok ke kanan Disana banyak lagi masih ya Ini pusat elektronik dan spare part mobil Nah ini ada angkot 01 ya 01 tuh Lupa saya Tulisan mana gitu Disini angkotnya warna putih Kalau ini yang itu 05 Dulu kita pakai 05 Ini apa yang gue? Banjar itu 013 Gue ini bu Gue rame banget itu bu Gue apa bu? Sebelah kiri kita Mas Dodo Mas Dodo Mas Dodo Mas Dodo Ya rame banget orang beli tuh Ini jalan Petran Petran apa bukan? Ya jalan Petran ya Ini jalan Petran Jalan Petran Nah ini Ada matahari depan temen store Dia punya matahari nih Sebelah kiri ya Tunggu nganggap video ya Jadi dia matahari yang punya Khusus matahari Walaupun banyak Ada yang lainnya ya Brunchesnya Tapi itu punya matahari Departemen store Disini Kalau parkir Tetap sebelah kiri ya Yang kanan Motor-motor Juga pada parkir Juga pada yang jualan juga Nah ini Jangan Cihideng nih Yang ke kanan nih Ya Cihideng Jadi Cihideng Kalau ngasih Cihideng Aku kasih Jalan apa itu? Apa yang satunya kali? Jalan Petran Ini jalan? Pasar Petran Karena disini ada pasar dulu Ya makanya mungkin namanya jadi Pasar Petran Ini ruko-ruko lama ini sebelah kiri Semua kiri kanan itu ruko-ruko yang jadul banget dah Tidak berubah ya Paling beda catnya doang Dari tahun 2 ya Jalan Petran Toko Agung Toko Emas Agung Gitu kan Wah udah lama banget dah Toko Emas Pesona Nah ini udah Pasar dulu ya Yang orang Nah ini Pasar sana yang sebelah kiri ya Pasar Pasar Wetan Sekarang gak terlalu besar kayak dulu Hanya di pinggirannya aja Karena sudah ada pasar yang besarnya Tapi masih orang masih kesana Disini Mayasari Plaza Sebelah kiri Tuh warnanya tulisannya kan Aduh Kita lihat sedikit nolong Mayasari Plaza Jadi Bayar Pradis Plaza juga besar ya Dia punya satu ini sama bus Mayasari Kalau gak salah yang punya nya sama Ini kan Mayasari asal dari Tasik Prima Jasa Mayasari itu punya orang Tasik Dia juga ada maunya tuh tadinya Disini durian-durian lagi musim kayaknya tuh Banyak tuh durian tuh Ini masih jalan Pasar Wetan Karena sebelah kiri kita itu dulu Pasar Cuma kita sempat kebakaran Ya Ini buah-buahan Disini Ini masih Pasar Wetan Jadi Lurus Nah kalau ke kanan Itu ke jalan Judanegara Kalau gak salah Ke kanan itu Judanegara Disana ada dulu tuh ada bioskop bagus Bioskop Judanegara Disana juga ada Hotel yang bagus Hotel apa ya Lupa lagi Pas bioskop tuh dibikin hotel Terkenal lah Pokoknya lupa Nah kita lurus Ini jalan Gunung Sabelah Kalau bahasa Sundanya Gunung Sabelah Bahasa Indonesia nya itu Gunung Separo Gunung Sabelah Sabelah itu Separo Ya disini juga dulu ada bioskop Itu bioskop murah juga Sama ya Lupa saya namanya Bioskop ini bekas Hotel Santosa Sudah tutup sekarang Ini hotel yang kiri itu Hotel legendaris ya Dulu tuh Ya terkenal banget Hotel Santosa Sekarang sudah tutup Tapi bangunannya masih ada Masih persis kayak dulu Tapi sudah Tutup ya Tidak ada aktivitas Nah ini Ketemu lagi Jalan galunggung tadi Yang kita lewatin kan Nah itu ada Bubur galunggung Yang kita pernah makan Sering kita makan malah Ini enak banget nih Bubur galunggung Semang karena kita Habis makan baso Jadi kekenyangan Kita mau Belok kiri Lagi Ya Tuh Ini jalan bantar Yang udah tadi Ya Oke kita skip dulu Jalan bantar ya Karena kita sudah lewatin tadi Nah kita sudah masuk Lewol lagi Tapi saya gak videonya Yang ini ya Cuma biar nanti Ini kan arah pulang Tapi nanti di depan Kita arahnya Yang berbeda Nanti kita belok Ke jalan lain ya Supaya lebih Bagus Suasananya ya Kampung banget Gitu Janya kecil Kita biar Tadi sudah di kota Kita ke jalan Pedesaannya Sampai rumah Nanti saya videonya Sudah deket rumah Sudah deket rumah Gitu Ini masih dilewatin Kita lewatin ya Kita skip dulu ya Oke Kita lanjut Ya Tadi kan kita dari arah sana tuh Tapi ini Ketat jalan yang berbeda ya Ke kanan Jalan kecil Tapi nanti jalan besar sebentar Cuma nyebrang doang Ngan mangin Bepas Jadi banyak Bepas ya Jalan baru Ada yang bilangnya Bepas Ada yang bilang JB Gitu ya Macam-macam Itu penamanan aja ya JB itu jalan baru Ada lagi Bepas Tapi sekarang Yang bikin jalan Rata-rata Raktif Lurus ya Nggak belok-belok Kayak jalan bergelah Belok-belok Kalau pulang ke rumah Itu lama Itu karena belok-belok Di sini banyak Truk Karena di sini Tempat penambangan Pasir Batu Dari gunung Sampai habis Gunung-gunung Gunung-gunung Kampung ya Gunung-gunung kecil Itu isinya Batu dan pasir Dan itu bagus Kayaknya Buat pembangunan Tapi ya Jadi semakin habis Saya takutnya Lama-lama Airnya jadi Semakin sedikit Ya Karena tidak ada Penampungan air Penampungan air Peresapan air Gunung-gunung Kan biasanya Batu air Karena disana Banyak pohon Oke Ini jalan Mangin Bepas ini Jalan bepas Mangin Ini belum lama Ini ya Jalan ini Belum lama Ya kan Kelihatan kan Ada gunung-gunung Yang dipongkar Itu pasirnya Sebelah Kiri dan kanan Sebenarnya Ada Disini itu Digali Semua Karena pas ada Jalan Jadi enak kan Truk-truknya banyak Karena gampang kan Jadi transposasinya Karena sudah ada Jalan baru Itu ada yang Mangkut batu Mangkut pasir Mangkut kerikil Buat jalan rel kereta Atau buat Apalah banyak ya Semuanya Pake kan Buat muruk Kalau yang sudah Bekas-bekas saringan Bisa buat muruk Tanah Jadi semuanya Yang ada di gunung itu Terpake Tidak ada yang dibuang Tidak ada ampasnya Semuanya terpake Mungkin Yang paling mahal Adalah pasirnya Kedua mungkin Batunya Kedua itu Barangkal Itu kayak Batu yang Ukurannya Tidak beraturan Itu buat muruk Kalau yang Batu yang besar Di pecahin Nah ini kita Belok ya Ke kiri Kalau jalan kampung Kita gak tau Nama jalannya Karena gak ada namain Lebih ke Nama Kampungnya Jadi bukan Nama jalannya Kalau di kampung Kayak gini kan Tidak ada nama jalan Adanya paling Nama kampung Kampung apa Kampung Pasir Angin Jadi bukan jalan Jalannya Jalannya kecil-kecil Tapi Sudah diaspal Walaupun Sudah banyak Yang rusak Menurut dulu dikit Sekotor belakang Kiri bisa Atau kiri bisa Atau kiri bisa Kiri bisa Terus kiri jauh 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 Ya gitu ya Kalau Berpapasan Kadang susah Karena ini Jalannya Kecil Cukup Cukup Buat Mobil Dan Motor Berpuatan Dengan Motor Kalau Mobil Sama Mobil Terus Pasir Atres Mobil Sama Mobil Susah Kalau Mobil Sama Motor Bisa Tapi Motor Suka Ngebut Kiri Wow Ini Kampungnya Pasir Angin Lebih Budah Masir Angin Sudah Lewat Tadi Lebih Budah Tadi Lebih Gidang Lebih Budah Masir Angin Mana Oke Masir Angin Sudah Dekat Juga Tadi Ya Pokoknya Dari 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 Sudah Kampungnya Sudah Ganti Lagi Awas Tuh 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 Tuhan Gila Nah Kayak Gitu Udah Kenceng Ini Jalan Kecil Ya Jalan Kecil Mereka Sekarang Kedah Ngebut Makanya Jangan Salah Kalau Dibikin Polisi Tidur Karena Ya Ada Aja Orang Orang Yang Alay Itu Mbahayakan Orang Lain Kan Nah Ini Oke Kita Lanjut Ini Masih Kampung Pasir Angin Lewi Budah Bisa Maksudnya Nah Oh Oh Ini Adanya Kecil Jadi Harusnya Jangan Sampai Kebut Kayak Tadi Kan Bisa Memahayakan Ya Dan Itu Biasanya Galakan Dia Kalau Sesuatu Oke Masih Lanjut Telepon Dulu Soalnya Handphone Satu Oke Kita Lanjut Tadi Telepon Lagi Video Telepon Potong Berapa Menit Lanjut Lagi Nah Ini Jalanya Kecil Sebenarnya Dulu Kiri Kanannya Itu Ini Gunung Ya Sekarang Sudah Habis Gunung Nah Dulu Itu Nanjak Ya Disini Karena Sudah Diambil Pasir Jadi Rendah Ini Kiri Kanan Yang Kirinya Gunung Benar-benar Gunung Barusan Sudah Kelewat Ya Nah Ini Sudah Persawahan Lagi Nanti Gunung Lagi Tapi Gunung Sudah Habis Semua Rata Kadang Bukan Rata Lagi Sampai Kedalam Mencelong Kalau Masih Ketemu Pasir Ya Akhirnya Diambil Terus Karena Sudah Dibeli Saya Tau Juga Menyalah Ini Bukan Atau Tidak Tau Tidak Oke Lanjut Lagi Nah Ini Bekas Gunung Ya Sebelah Kiri Kita Sekarang Sudah Ada Perumahan Ini Juga Gunung Ada Masjid Sekarang Kalau Diambil Terus Rata Itu Tidak Terlalu Ini Bagus Ada Sampai Dalam Oke Lanjut Ini Sawah Sebelah Kanan Kiri Itu Masih Gunung Gunung Dulunya Dan Sekarang Sudah Rata Sudah Habis Sudah Nggak Sudah Nggak Ada Gunung Diratain Kalau Diratain Jadi Jadi Rumah Tanah Jadi Dijual Aku Awalnya Gunung Terus Diambil Tanah Rata Jadi Perumahan Jadi Rumah Jadi Mahal Dijual Cuman Disini Pasti Susah Airnya Airnya Bukan Dari Tanah Dari Air Ngalir Air Ngalir Dari Gunung Nanti Lama Lama Air Juga Habis Ngal Tau Ya Irigasi Dia Bukan Ngalir Air Tanah Jadi Perumahan Itu Ngalir Dari Air Yang Mengalir Terus Dihalirkan Ke Rumah Gitu Ini Kecil Banget Pokoknya Kalau Disini Ketemu Motor Susah Yang Barusan Kecil Nah Ini Gunung Juga Sebelah Kanan Sudah Dalam Tapi Nggak bisa Kelihatan Di Video Sudah Dalam Ini Bukas Gunung Juga Nanti Mungkin Kadarnya Sudah Jelek Sudah Tanah Sudah Selesai Itu Kayaknya Ada Yang Ditinggalin Juga Soalnya Nah Ini Kampung Ini Nggak Mungkin Dibesarin Jalan Soalnya Sudah Mempet Rumahnya Sudah Perapet Kiri Kanan Dan Jalan Kampung Kayaknya Nggak Terlalu Harus Besarin Asal Satu Mobil Sudah Satu Mobil Satu Mobil Cil Paling Sama Motor Ada Cukup Mobil Mas Susah Mundur Cari Jalan Besar Oke Itu Dulu Ya Takut Kepanjangan Sampai Rupa Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih